Saudara untuk mempermudah masyarakat yang ingin memperbaiki akta kelahiran dan akta perkawinan yang salah, Pemda Sabu Raijua melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan mendatangkan Ketua Pengendalian Negeri Kupang ke Sabu Raijua agar masyarakat tidak terlalu mengeluarkan biaya yang banyak hanya untuk merubah akta dimaksud. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sabu Raijua, Nimbrot Benkiuk, mengatakan selama ini masyarakat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jika hendak melakukan perbaikan akte karena harus ke Kupang untuk mengikuti persidangan. Karena itu pihaknya berencana mendatangkan Ketua Pengadilan Negeri Kupang ke Sabu Raijua. Dinas Kependudukan sudah berkomunikasi dengan Ketua Pengadilan dan disambut baik oleh Ketua Pengadilan. Langkah ini untuk memberikan kemudahan sekaligus meringankan beban masyarakat. Pihaknya juga telah memberikan pengumuman resmi kepada masyarakat melalui kecamatan dan desa agar semua masyarakat yang membutuhkan dapat mendaftarkan diri ke desa, pelurahan masing-masing, atau langsung ke Dispenduk Capil Sabu Raijua. Persyaratan untuk perbaikan akte berupa fotokopi akte yang bermasalah, KTP Pemohon, KTP Saksi Dua Orang, dan Kartu Keluarga. Masyarakat juga diminta mempersiapkan biaya perubahan sebesar Rp300.000 untuk satu jenis akte dan langsung ditransfer ke kas negara. Jadi, kalau misalnya kita mau meromok akte kelahiran misalnya datanya, kalau tidak, kalau sudah berijasa harus bawa ijasa. Kemudian kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kemudian KTP orang tua atau pemohon, kemudian fotokopi KTP Saksi Dua Orang. Biayanya itu, itu sesuai konfirmasi kami dengan Pihak Pengadilan bahwa biayanya per dokumen itu Rp300.000. Nah, itu tidak disetor ke Dinas Kependudukan. Dinas Kependudukan melayani tanpa pembiayaan sebesar pun. Hingga saat ini sudah terkumpul sekitar 250 berkas akte yang akan dirubah dan masih terus dibuka kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat di Himbau mengumpulkan berkas paling lambat hari ini, 16 November 2019. Pelayanan ini terbuka untuk umum, termaksud penduduk dengan KTP luar daerah yang saat ini berdomisili di Saburai Jua. Jadilah Idoma, TVRI NTT.